Intro Seperti hujan di musim kemarau, salju di musim panas, begitu juga pujian bagi orang bodoh tidak pantas Kali ini kita buat yuk cheese cotton cookies, yuk let's check it out Hai hai hai, welcome back lagi ke channelku Karena ini mau bulan puasa dan juga mau masuk ke lebaran Idul Fitri ya Jadi siapa tau ada yang mau buat kuih kering Jadi ini aku akan sharekan, aku coba buat sih sebenarnya cheese cotton cookies Eh ternyata enak, nah bahan-bahannya itu sederhana banget ya ini dia Sebenarnya ini udah lama ya jadul Tapi karena ini modifikasi jadi sudah lebih lagi dibuat lebih enak lagi Jadi ada rasa gurinya dan rasa manisnya Oke ini bahannya ada 120 gram margarin butter Kalau kalian mau pakai full butter boleh-boleh aja Atau mau full margarin juga boleh Cuman hasilnya beda aja rasanya ya Dan ini ada 2 butir telur Tapi ini 2 butir telur ini nggak sekalian aku masukin Jadi aku akan masukin 2 butir kuning telur di adonan gurinya Karena nanti di cookies ini ada adonan yang gurih dan ada adonan yang manisnya Jadi yang putih telurnya nanti kita buat merengnya nanti ya Kemudian ada keju Jadi kejunya ini aku parut Keju cheddar diparut sebanyak 42 gram Kemudian ada tepung terigu Pro rendah aku pakai 200 gram Jadi untuk adonan gurinya itu sama sekali tidak menggunakan gula Jadi manisnya nanti akan diambil dari rasa dari merengnya nanti Kemudian ada 18 gram tepung tapioca Atau kalau mau ganti dengan tepung maizena bisa Jadi kita mulai Seperti biasa Aku pakai Tara Balon whisk aja Karena aku malas cuci Whisknya nanti ya Karena mixernya aku mau pakai Untuk mixer merengnya nanti Atau putih telurnya nanti Tapi kalau kalian mau pakai mixer Boleh ya Ini gampang aja Kalau menurun aku cukup aja Pakai balon whisk udah bisa Walaupun ya Kadang margarinnya itu Atau butternya itu Mau masuk-masuk ke dalam Celah-celahnya ya Tapi gak masalah Tinggal kita ketok-ketok aja Atau di Terus-terus di aduk-aduk Nanti juga Dia akan keluar sendiri Atau bantu dengan spatula Kemudian masukkan 2 butir kuning telur Sisa putih telur Sisikan aja Oke Ini udah bisa diaduk sebentar Dengan balon whisk Tapi sebentar aja Sampai tercampur aja Udah Kita sekarang ganti Pakai spatula aja Jadi kita bersihkan aja Ganti Pakai spatula Tapi sayangnya Banyak yang lengket-lengket Lagi di balon whisknya Diambil dulu Udah Sampai seperti ini aja Adonannya udah bisa Jadi gak usah pakai mixer Sudah bisa kan Terus masukin 42 gram Keju cheddar parutnya Aduk sampai rata Ini aduknya boleh pakai spatula Boleh pakai balon whisk Dan seperti biasa Dan seperti biasa Untuk bahan keringnya Tepung terigu Tepung tapioca Itu diayak Supaya gak menggerindil Oke Diayak sampai semua bahan keringnya Habis Bisa bertahap Supaya gak terlalu berat Saat mengaduknya Oke Lanjutkan aja Sampai tepungnya habis Diaduk pelan-pelan aja Dengan menggunakan spatula Sampai tepungnya itu Tercampur ratah Dengan adonan Butternya Enaknya sih pakai tangan ya Jadi ya pastikan aja Kalau pakai tangan Cuci tangan yang bersih Baru pakai tangan Jadi Kalau yang bilang Jorok-jorok pakai tangan itu Ya gak apa-apa sih Kalau kalian mau buka Mau buatnya pakai plastik Ya terserah aja Gak masalah ya Oke Sampai seperti ini Aku pakai tangan aja dah Biar lebih gampang kerjanya Ini hampir sama sih Kita buat Apa namanya Kastangel juga Bisa Atau buat cetakan Eh buat apa namanya Mangkok untuk Pie juga bisa ya Nah Sampai seperti ini Udah bisa dipulung Udah bisa dibentuk Udah Udah cukup Adonan tidak perlu disimpan Langsung bisa digunakan Jadi ini dikepal-kepal aja dulu Kemudian Kemudian Dipipikan Jadi kalian bisa pakai rolling pin Atau pakai penekan apa ya Yang rata seperti ini Supaya Ketinggiannya itu Lebih rata Tapi bebas aja sih Pakai rolling pin juga gak masalah Oke Terus Untuk cetaknya Aku pakai Sweet bullet gini Aku buatnya Gak terlalu gede ya Jadi aku pakai Sweet yang agak kecilan Seperti ini Kalau mau gede ya Pakai yang gede Terserah Tapi bagusan sih yang kecil ya Lebih imut Lebih cute gitu ya Oke Ini dicetak Nah Kalau ditekan terlalu kuat Dia akan lengket Kalau udah lengket Kita bisa Korek Atau bantu Pakai pisau Atau pakai lidi mungkin ya Jadi bisa dikeluarkan Walaupun sedikit sompel Ya Dibuletin lagi Jadi tebelnya itu Seperti ini Oke Kalau terlalu tebel Dia memang Lebih Lebih gampang Lengket ke Sweetnya Kalau tipisan Itu Gak gitu Lengket ke Sweetnya Tapi Menurut aku Sih enaknya Kalau dia Sedikit lebih tebal Lebih enak ya Rasa gurihnya Itu Gak tau ya Karena aku suka Makan yang gurih Daripada yang manis Jadi aku lebih Memilih Untuk memperbanyak Lapisan Dari Yang gurihnya Oke Jadi yang tebelnya Kira-kira Seperti ini aja Jadi Terlalu tebel Juga jelek ya Tapi kembali lagi Ke selera Oke Aku lanjutkan lagi Kalau Mau Kalian bisa Apa namanya Beri tepung Di sweetnya Supaya dia gak lengket Kemudian Sisikan Dan kita buat Miringnya Ini ada Dua butir Kuning putih telur Tidak boleh Tercampur Sedikit pun Kuning telurnya Kemudian Baskom ini Harus bersih Dan Whisnya Juga harus bersih Tidak boleh Ada air Ataupun Kotoran lain Seperti minyak Itu gak bisa Jadi harus bersih Begitu juga Dengan Baskomnya Jadi sama Seperti buat Stefan ya Jadi sedikit pun Gak boleh Bercampur Dengan kuning telur Ataupun basah Kemudian ini ada Coklat Coklatnya Gue pakai Satu sendok Makan Terus Seratus gram Gula pasir Yang udah Diblender Atau Kalian pakai Gula bubuk Atau Gula yang Butirannya Lebih kecil Terus Butuh Eshit Atau Asam Kalian bisa Dapat dari Cuka Apel Atau Perasan Air Jeruk Lemon Atau Perasan Air Jeruk Nipis Atau Cream Of Tatar Jadi itu Bisa saling Menggantikan Banyaknya Sebanyak 1 sendok Teh Oke Kita mulai Kocok Dengan Kecepatan Tinggi Ups Aku Salah Harusnya Masukkan Dulu Cuka Apelnya Atau Perasan Air Jeruk Nipis Atau Perasan Air Lemon Baru Dimixer Sampai Dia Berbuih Seperti Ini Baru Masukkan Secara Bertahap Gula Pasir Jadi Ini Akan Kita Kocok Sampai Dia Kaku Harus Sampai Kaku Ya Kalau Enggak Kaku Nanti Dia Cepat Cair Oke Jadi Dilanjutkan Aja Ini Kurang Lebih Sekitar 8 Menitan Tergantung Dengan Mister Kita Juga Kalau Sudah Sini Seperti Ini Sudah Bisa Jadi Sudah Kaku Dan Karena Aku Mau Buat Coklat Aku Tambahkan Bubu Coklat Bisa Dicampur Dengan Sepatula Ataupun Pakai Mixer Sebentar Sampai Tercampur Gitu Aja Oke Ini Kira Kira Seperti Ini Terus Aku Pindahkan Ke Piping Bag Tapi Karena Aku Tidak Punya Speed Jadi Aku Tidak 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 Lanjut Aja Langsung Digunting Piping Bag Kemudian Semprotkan Di Atasnya Ini Aku Ada Kesalahan Sedikit Waktu Semprot Harusnya Dengan Yakin Aja Gak Usah Diputer Langsung Dicetak Gitu Aja Jadi Gak Usah Diputer Tangannya Supaya Hasilnya Bagus Tapi Gak Apa Ini Aku Jadi Pengalaman Aku Aja Aku Share Ke Kalian Jadi Nanti Pas Kalian Buat Itu Kalian Gak Usah Pake Puter Puter Gitu Kelihatan Ya Tanganku Muter Muter Gitu Jadi Hasilnya Itu Ya Kurang Rapi Sih Kalo Aku Bilang Tapi Kalo Mengenai Rasa Ini Enak Banget Aku Coba Tadi Adonannya Itu Gurinya Itu Enak Banget Rasa Kejunya Terasa Oke Aku Lanjutkan Sampai Selesai Dulu Dan Ini Akan Aku Panggang Dengan Suhu Yang Sangat Rendah Jadi Dengan Suhu 100 Derajat Celcius Untuk Oven Gas Jadi Kalo Misalnya Kalian Pake Oven Distrik Atau Apa Juga Sekitar 100 Sampai 110 Derajat Celcius Aja Supaya Mering Nggak Pecah Wah Ini Kalo Manggam Cukup Lama Sekitar 2 Jam Nah Sampai Selesai Ini Udah Selesai Semua Ya Karena Nggak Pake Sweet Hasilnya Seperti Ini Kalo Kalian Mau Rapi Beli Aja Sweet Yang Biasa Aja Yang Lubang Lubang Polos Gitu Aja Ini Akan Aku Panggang Ini Waktu Panggang Sekitar 2 Jam Dengan Suhu 110 Atau 100 Derajat Celcius Oke Ini Udah Selesai Panggang Waktu Panggang Tadi Aku Bilang 2 Jam Dan Hasilnya Seperti Ini Bagian bawah Nggak Gosong Karena Nggak Pake Split Dia Bentuknya Aneh Jadi Seperti Ini Kayak Jamur Jadi Ini Kenapa Harus Panggang Sampai 2 Jam Karena Ini Kita Pake Mereng Kalo Pake Mereng Itu Kalo Panggang Kurang Lama Kurang Mateng Nanti Kalo Udah Dingin Dia Bagian Atas Nget Lengket Lengket Jadi Memang Harus Lebih Lama Nah Seperti Ini Dan Juga Apinya Jangan Gede Apinya Kalo Gede Mereng Ini Bisa Pecah Oke Jadi Ini Enak Banget Rasanya Itu Gurih Di Bawah As Manis Di Atas Jadi Ada Gurih Gurih Manis Gitu Ya Oke Ini Kita Dinginkan Seperti Biasa Kalo Udah Dingin Baru Kita Simpan Ke Wadah Buat Kalian Yang Baru Nemu Channel Ku Jangan Lupa Ya Diklik Subscribe Dan Juga Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Seti Ada Videoku Yang Terbaru Kalian Notifikasinya Siapa Tahu Yang Aku Bagikan Boleh Bermanfaat Buat Kalian Nah Ini Penampakannya Lebih Deket Lagi Aku Suka Yang Bagian Bawah Lebih Tebel Ya Tapi Tergantung Aja Kalo Kalian Mau Buat Lebih Tipisan Juga Gak Masalah Jadi Lebih Bagus Oke Ini Akan Aku Coba Makan Ini Rasanya Itu Cisi Banget Di Bagian Bawah Dan Di Bagian Atas Rasanya Manis Garing Garing Gitu Ya Enak Perpaduannya Kalian Boleh Coba Ini Benar Benar Enak Aku Gak Boong Oke Dan Sebelumnya Aku Juga Mau Ucapkan Thank You Buat Kalian Yang Udah Support Aku Selama Ini Terus Support Aku Supaya Aku Tambah Semangat Lagi Berbagi Resep Dan Pengalaman Ku Oke Udah Makan Dulu Ya Aku Coba Dan Ini Yang Tadi Aku Bilang Ini Kalau Cukup Mering Cukup Apa Namanya Cukup Kaku Dia Akan Meruncing Di Bagian Atasnya Seperti Ini Oke Oke Sekarang Aku Coba Makan Dulu Ini Bagian Dalamnya Seperti Ini Oke Tunggu Aku Di Video Selanjutnya Lagi Akhir Kata Dari Pertemuan Kita Kali Ini Thank You For Watching See You Bye Bye